Halo semuanya, selamat datang di channel Rinesh Tutorial, channel yang memasukkan PC, Android, dan lain-lain Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menambahkan baris dan kolom di Google Spreadsheet So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe Dan ya, kita masuk ke tutorialnya Jadi, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Buka Google Chrome Buka Google Chrome, kemudian masukkan Gmail saja, guys, biar cepat Kalau sudah, klik tanda yang ini, guys, Google Apps, dan pilih Google Sheet Atau Sheet S-H-E-E-T-S Kemudian, kalian bisa klik tombol yang blank Jika sudah, kalian sudah masuk ke Google Spreadsheet Nah, lalu bagaimana caranya kita menambahkan sebuah kolom ataupun baris Di sini, misalkan kita bikin saja, guys, ya Bikin random, gitu kan Supaya kita tahu apakah bisa bergeser atau tidak Ini misalkan random, ya, guys, ya Kalau misalkan cara menambahkan kolom Pertama, yaitu Kalian Kursornya, arahin ke bagian kolom Kemudian Klik kanan Dan di sini akan ada bacaan Insert one column left Or insert one column right Dimana Ketika kalian klik yang ini Maka kolom akan nambah satu kolom Di sebelah kiri Dan ketika kalian klik yang ini Akan nambah kolom di sebelah kanan Nah, langsung saja kita coba, ya, guys, ya Klik yang insert column right See Ini dia akan menambahkan kolom baru di sebelah kanan Lalu, klik lagi yang ini Kita coba yang insert one column left Kalian bisa lihat perbedaannya Jadi, kanan dan kirinya itu dia bertambah Nih, guys, ya, sekali lagi Cukup klik yang ini Ataupun ini Untuk kalau mau nambahin kolom di Google Spreadsheet Kemudian, bagaimana cara Untuk menambahkan barisnya Dengan cara Kalian pilih yang ini, guys Klik saja, pokoknya klik, lah Klik kanan Nah, di sini akan ada Insert one row above Or insert one row below Kita coba saja, ya, guys, ya Set Nambah Kita lihat lagi Fokus di kupo Nama kupo, ya, guys, ya Above Kuponya pun berubah Sangat mudah, bukan? Kalian juga bisa di sini Klik kanan Insert yang ini Atau lagi insert yang ini Dia akan nambah baris dan kolom secara otomatis So, mudah banget, bukan? Cara menambahkan baris dan kolom di Google Spreadsheet Dengan gratis Jadi, sebelum kita akhiri Lebih baik kalian bisa untuk like video ini Share video ini Dan subscribe video ini Supaya channel ini semakin berkembang, ya, guys, ya Jadi, cek-cek video gue kali ini Jangan lupa untuk tombol like, share, dan subscribe Thank you for watching And, bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe